. Dalam rangka pengamanan dan monitoring pembagian bantuan langsung tunai dana desa, BLT tahap kedua kepada warga kepengguluan panipahan darat kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, BLT tahap kedua terdiri dari 15 dusun, namun pada hari ini pemerintah kepengguluan panipahan darat hanya membagikan 8 dusun. Kemudian esok harinya, Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 akan dibagikan kembali dari dusun 9 sampai dengan dusun 15. Adapun proses penyaluran BLT dana desa tahun anggaran 2020 tersebut, para petugas tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 untuk menghindari penularan virus corona atau COVID-19 meskipun palika tidak termasuk zona merah. Di antaranya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkerumun dan cuci tangan sebelum dan sesudah menerima bantuan. Pantauan awak media di lapangan, bantuan langsung tunai dana desa, diberikan kepada warga miskin yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah yang lainnya, seperti program keluarga harapan PKH, bantuan pangan non-tunaik BPNT, dan kartu prakerja, serta bantuan sosial tunai BST. Bantuan langsung tunai BLT dana desa tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Berdasarkan data penerima BLT yang diperoleh Palapati Vinyus berjumlah 300 kepala keluarga. Namun setelah dilakukan perifikasi data penerima sebagian ada yang ganda dari jumlah 300 KK sebagaimana yang disalurkan tahap 1 atau gelombang pertama. Dari data 300 KK penerima ditemukan 63 KK yang ganda, dan dialihkan kepada orang lain yang berhak menerima sebagaimana yang telah dilakukan pendataan pengganti oleh tim relawan COVID-19 yang telah dibentuk di kepenghuluan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, awak media mencoba langsung konfirmasi Sekretaris Desa Panipahan Darat. Alhamdulillah untuk tahap yang pertama ini, karena di kepanipahan Darat itu dua tahap karena terlalu banyak, dua tahap hari ini dan besok Jumat. Hari ini ada sebagian nusunnya yang satu dan nusun lapan itu ada yang termasuk dabel dikasih. Kemudian besok ditambah besok. Untuk mengetahui keterangan yang diperoleh dari Sekdes Panipahan Darat, pihak Palapati Vinyus langsung menemui penggulu Panipahan Darat Sofiar SPD. Penggulu menjelaskan ada pun data yang ganda sebagaimana yang disampaikan oleh sekretarisnya. Ia mengatakan, kita akan melakukan pembagian bagi yang ganda sekaligus, tahap satu dan tahap dua dalam waktu dekat ini yang sebanyak 63, sekalipun pada hari ini mereka hanya menerima hanya satu bulan saja. Dan secepatnya pihaknya akan membuat berita acara dengan perangkat desa, dusun, ketua RT, dan RW, dan juga BPK Panipahan Darat, agar nantinya tidak menyalahi aturan, dan tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun proses tersebut memerlukan kesabaran dari warga. Penggulu berharap bantuan tersebut cepat direalisasikan untuk bantuan yang dua bulan tersebut sebelum masuk gelombang ketiga. Mustar Manurung mengabarkan, dari kantor desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir Riau.